Halo semuanya, kembali lagi di channel Horoplamo, masih bersama saya Sulis dan inilah review 1x14 IWSP atau Integrated Weapon Striker Pack. Ini adalah kit terakhir dari tema September yang saya buat videonya ya. Dan sebelum kita bahas lebih lanjut hasil rakitnya, kita bahas terlebih dahulu boxnya berikut ini. Kit ini saya dapatkan di Tokopedia dengan harga Rp133.000 dari toko yang bernama Rumah Hobi. Namun karena aksesoris ini sudah susah dicari, untuk link pembelian tidak bisa saya sertakan di kolom deskripsi seperti biasanya. Dan langsung saja disini akan saya bahas mulai dari boxnya terlebih dahulu. Untuk boxnya sendiri ini polos putih saja ya, seperti ini dan cukup tipis, seperti ini. Dan disini ada satu lembar yang bergambar strike ya, strike gandam menggunakan IWSP-nya seperti ini. Terus ini ada gambar IWSP-nya seperti ini. Yang mana kertas ini direkatkan menggunakan selotip seperti ini ya, di 4 ujung yang kayak ini. Oke, untuk pembahasan dari boxnya kurang lebih seperti itu saja, langsung saja kita lihat isinya ya. Langsung saja disini akan saya buka ya. Oke, untuk isinya disini tidak ada pasti pembungkusnya ya, langsung runner seperti ini. Disini ada sebentar, ada buku petunjuk rakitnya. Terus runner-nya sendiri disini ada 3 ya, 1 polycap isinya cuma 4 seperti ini. Terus 2 yang lain ini berwarna abu-abu seperti ini ya. Ini untuk warnanya tentu saja tidak akurat ya, disini harusnya ada warna putih merah ya, terus disini hanya ada warna abu-abu gelap saja. Kemudian untuk proses rakitnya disini hanya ada satu lembar saja ya, seperti ini. Seperti ini. Ya. Oke, untuk isinya kurang lebih seperti itu saja, langsung saja kita lihat proses build-build-nya berikut ini. Yuk! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan setelah dirakit hasilnya kurang lebih seperti berikut ini, untuk proses rakitnya sendiri cukup merepotkan ya, karena kualitas plastik maupun snap fit-nya ini sangat keras. Beberapa parts juga harus digigis terlebih dahulu bagian mail-nya, terutama untuk black pack-nya ini. Sedangkan untuk waktu yang saya butuhkan merakitnya sendiri, sekitar 1,5 jam ya. Namun itu sudah termasuk motor parts dari runner, dibersihkan lalu dibuat video sepuluh build-nya. Dan langsung saja disini akan saya bahas mulai dari sebelah kanan terlebih dahulu. Untuk yang pertama, ini adalah senjata combined shield ya, kurang lebih bentuknya seperti ini, cukup keren, bagus ya, unik juga, memiliki detail-detail yang bagus ya. Selain digunakan sebagai shield, ini juga digunakan sebagai senjata ya. Di bagian ujungnya ini ada gadling gun ya, kurang lebih bentuknya seperti ini, cukup keren. Dan ada bimbu merang ya di bagian tengah sini. Sedangkan untuk warnanya sendiri, ini sangat tidak akurat ya, karena seharusnya ada warna putih, merah, dan hitam. Untuk warna putihnya sendiri seharusnya ada di bagian bimbu merang ini ya, di bagian sini, terus di bagian pinggiran dari shield-nya ini ya. Sedangkan untuk warna merahnya harusnya di bagian ini dan ini, dan warna hitamnya di bagian sini ya, di tengah sini. Dan bagian yang bisa digerakkan adalah bagian bimbu merang ini ya, bisa dilepaskan seperti ini, bisa dikembalikan seperti ini lagi. Lalu di bagian handle ini bisa digerakkan ya, namun ini sangat lus ya, seperti ini. Dan di bagian adapternya ini juga bisa diputar-putar seperti ini ya. Kayak gitu. Oke, untuk pembahasan dari senjata yang pertama, kurang lebih seperti itu saja. Kemudian yang selanjutnya adalah adapter backpack untuk RG ya, kurang lebih bentuknya seperti ini. Dan karena saya tidak memiliki kit RG, di sini tidak akan saya perhatikan ya. Kemudian yang selanjutnya adalah beam effect untuk bimbu merang ya, kurang lebih bentuknya seperti ini. Sayangnya ini warna solid abu-abu seperti ini saja ya, tidak warna clear. Cara pasangnya adalah bagian bumerangnya ini dilepas, terus dipasangkan seperti ini. Nah, seperti ini. Oke, kurang lebih seperti itu saja. Kemudian yang selanjutnya adalah patch pengganti untuk bagian combination ya, namun ini untuk RG. Dan sekali lagi karena saya tidak memiliki kit RG, di sini tidak akan saya perhatikan juga. Kemudian yang selanjutnya adalah tangan alternatif ya, seperti ini. Tanpa ada penutup bagian punggung tangannya ini ya, seperti ini. Namun sayangnya tangan alternatif ini tidak cocok dipasangkan di Entry Gate Strike Roots Gundam. Dan yang terakhir adalah backpack-nya ya, kurang lebih bentuknya seperti ini. Menurut saya ini sangat keren ya, namun sayangnya untuk warnanya ini sangat tidak akurat ya, karena hanya warna abu-abu gelap seperti ini saja. Oke, untuk detail-detailnya sendiri menurut saya ini juga bagus ya, seperti ini. Namun sayangnya memiliki banyak nakmat maupun simlan yang masih kelihatan ya, seperti di bagian RG-nya ini ya. Di sini ada simlan yang masih kelihatan, nah ini kelihatan kan, ya gini. Kemudian di bagian ini, ini juga kelihatan kan simlan ya, seperti ini. Terus di sini juga kelihatan, di sini juga kelihatan ya, seperti ini. Ya, sayangnya untuk nakmat maupun simlan ini masih kelihatan banget. Kemudian untuk bagian-bagian dari backpack-nya ini ada railgun ya, di sini ada 2 railgun, terus ada beam cannon 2 ya ini. Dan ada anti-ship sword ya, kurang lebih seperti ini. Untuk bagian yang bisa digerakkan adalah bagian railgun ini ya, bisa digerakkan seperti ini. Terus seperti ini, keduanya bisa ya. Kemudian bagian sayap ini juga bisa digerakkan seperti ini, ini juga bisa. Dan anti-ship sword-nya ini juga bisa dilepas ya, kurang lebih seperti ini bentuknya ya. Ini cukup keren ya, namun terlihat sederhana seperti ini. Dan untuk pembahasan dari backpack-nya kurang lebih seperti itu saja. Langsung saja kita pasangkan backpack maupun senjatanya ini ke entry-grade strike routes Gundam. Yuk! Dan setelah dipasangkan di entry-grade strike routes Gundam, kurang lebih hasilnya seperti berikut ini ya. Cukup keren sebenarnya, namun sayangnya untuk warnanya ini sangat tidak akurat ya. Kalau warnanya ini akurat mungkin akan lebih keren lagi. Dan langsung saja kita lihat beberapa action post-nya berikut ini. Yuk! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Untuk kesimpulan dari entry-grade weapon striker pack ini tidak bisa saya bilang bagus ya, meskipun untuk desain dari senjata maupun backpack-nya ini bagus ya, detailnya juga bagus dan cocok ketika saya pasangkan di entry-grade strike routes Gundam. Namun sayangnya memiliki banyak kekurangan ya, untuk proses rakitnya ini sangat merepotkan, kualitas plastik maupun snap fit-nya sangat keras, separasi warnanya tidak akurat, serta steamline maupun nagmak-nya sangat kelihatan ya. Dan pembahasan kelebihan serta kekurangan dari aksesoris ini kurang lebih seperti itu saja. Tentu saja saya tidak bisa merekomendasikannya. Dan untuk kesimpulannya kurang lebih seperti itu saja. Untuk penilaiannya sendiri saya akan memberikan nilai 6 dari 10 untuk aksesoris ini. Dan video reviewnya kurang lebih seperti itu saja. Terima kasih sudah menonton! Jangan lupa untuk dukung channel ini dan klik tombol like dan subscribe, dislike juga tidak masalah, serta jika ada pertanyaan, kritik maupun saran sampaikan saja di kolom komentar seperti biasanya. Terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya! Bye-bye!